Bagi yang baru pertama kali terbang mungkin akan menganggap pilot mengendalikan sepenuhnya pesawat sejak lepas landas hingga tiba di bandara tujuan. Padahal beberapa rute penerbangan, terutama ke luar negara, ada yang memakan waktu sampai belasan jam. Sebagai manusia biasa, seorang pilot tentunya membutuhkan tidur, utamanya dalam penerbangan jarak jauh. Tak seperti mode transportasi darat, pilot tentu tak bisa meminggirkan pesawat untuk sejenak tidur. Lantas bolehkah pilot tidur di pesawat selama penerbangan? Merujuk ketentuan, pilot dapat tidur di pesawat selama penerbangan dengan syarat memenuhi ketentuan yang cukup ketat. Tak hanya boleh tidur, kabin pilot ternyata mempunyai kamar rahasia di pesawat. Tak hanya pilot, awak kabin lainnya juga mempunyai kamar rahasia. Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun tiktok super siantar berikut ini. Pemilik akun yang berprofesi sebagai pilot membagikan kesehariannya saat menerbangkan pesawat. Terbang ke jedah, gas! Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama saya, Supir Siantar, edisi terbang ke jedah, gas! Sesampainya di pesawat, ini kami langsung di briefing oleh Bapak Teknik mengenai bagaimana kondisi pesawat yang mau kita terbangkan. Nah, ini salah satu hal yang paling penting nih kalau mau terbang. Kita tahu kondisi pesawat kita. Biasanya sebelum kita sampai di pesawat, Bapak Teknik sudah melakukan pengecekan terhadap pesawat. Nah, nanti setelah kita udah nyampe pesawat, Bapak Teknik akan melaporkan semuanya sama kita. Jadi, kalau Bapak Teknik sudah merilis pesawat layak untuk terbang, baru kita lanjut untuk terbang. Itulah salah satu tugas dari teknisi pesawat. Gas! Setelah pesawat dinyatakan layak terbang, ini kita lanjut persiapan penerbangan menuju ke jedah. Jadi, selama persiapan, semua harus kita persiapan dengan baik dan kita cross-check lagi biar nggak ada yang ketinggalan. Jadi, ini cockpit preparation-nya sudah komplit. Kita lanjut request clearance. Gas! Nah, ini dia nih. Kita sudah dapat clearance dari Bapak ATC. Ini tadi kita request ketinggiannya di 36 ribu kaki. Nah, ATC ini juga salah satu profesi bagian dari penerbangan. Nantilah ya kita bahas sekali-sekali. Gas! Semua persiapan sudah beres. Kita tinggal tunggu para jemaah yang akan berangkat ke jedah selesai boarding. Lama penerbangan kita menuju jedah itu adalah 9 jam 56 menit. Dan fuel yang kita bawa adalah 67,4 ton. Dan inilah kami kru yang bertugas berangkat ke jedah hari ini. Ada Kapten Trudy, Kapten Lutfi, dan Mas Aldo. Bang, kok empat krunya yang terbang, bang? Nah, nanti aku jelaskan kenapa kami berempat. Kita pushback dulu lah ya. Gas! Setelah pushback dan mesin ini udah nyala, ini kita berangkat. Nah, ini kita langsung take off aja ya. Gas! Jadi ini kita udah di atas, ini kita lanjut lah ya. Oke, mari kita bahas kenapa kita terbang berempat ke jedah. Jadi gini, di aturan kami itu, kalau pilot terbang cuma 2 orang, hanya boleh terbang 9 jam dalam 1 hari. Nah, kalau pilotnya 3 atau 4 orang, itu bisa terbang 12 jam dalam 1 hari. Karena terbang ke jedah itu lamanya 10 jam, makanya pilotnya nggak bisa hanya 2 orang. Harus bertiga atau nggak berempat. Nah, nanti gantiannya itu pas di atas. Pakai prosedur juga pas gantiannya di atas. Jadi kurang lebih kayak gitulah kenapa kita berempat terbangnya ke jedah. Gas! Nah, ini posisi saya sudah digantikan sama mereka berdua. Terus abang ngapain kalau lagi nggak bawa pesawat kayak gitu? Pas mereka yang bawa pesawatnya, saya istirahat di tempat yang udah disediain. Jadi saya akan istirahat selama 4,5 jam ke depan. Nanti gantian lagi, saya akan bawa pesawatnya lagi. Gitu, teman-teman. Ini waktu istirahatku udah habis. Ini aku mau siap-siap lagi buat ke kokpit, buat nerbangin pesawatnya lagi. Nah, ini udah rapi lagi ya, kan? Jadi ini aku udah nerbangin pesawatnya lagi. Gas! Posisi pesawat kita pas kita gantian itu ada di ketinggian 40 ribu kaki. Dan kita baru saja melewati wilayah negara Oman. Gas! Jadi kurang lebih kayak ginilah salah satu kehidupan pilot, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan di pesawat itu sudah ada aturan dan prosedurnya. Jadi kita tinggal jalanin aja prosedur sama aturannya itu. Jadi kita harus mencari kaki-kaki.